Om Sansi Wonata Raja Om Sansi Wonata Raja Om Sansi Wonata Raja Terima kasih telah menonton! 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 Desa Sanur Desa Sanur Mendirikan adanya grup Kesenian Merdangga Sandi Almarhum juga juga berdara Berada ngaryan Saat neger yang masih di SMP Tidak ikut bergabung Kakak yang sudah ikut bergabung Di Merdangga Sandi Setelah tahun 78-79 Wawud yang otomatis Sebagai menuangkan ilmu Memberikan senior-senior Untuk membentuk yang namanya Sendak tari Yang langsung ajar di tari Maupun tabuh Dan juga Pak Ketut Jagere Mengawal itu dan dipanggil Sama Pak Dapakus Berat Untuk mengarah Karena topeng Jarang sekali ada topeng Di Sanur saat Disuruh berkumpul Kita berdua Dicarikan pelatih topeng Saat neger Yang Saat neger Terus mengalir Sampai Akhirnya Seperti tadi Seperti Jepang Untuk lantung Untuk matang Di Asti Karena tidak Melanyut Mungkin kalau sudah Kalau melanyut Mungkin Menap Menurut dosen Menap Menurut dosen Tapi Yang tetap mengikut Alur perjalanan hidup Yang tidak pernah Menyesal Dengan hal itu Semua ada hikmah Ada hikmah Makanya Tahun 92 Yang kursus Ke bahasa Jepang Langsung 92 Sebelum 91 Menari tetap Di Barong Setelah 92 Jadi gait Perjalanan itu Sebagai Penikmat seni Nah jarang-jarang Menari Kecuali ada Topeng Topeng Fajal Menari Sampai 2002 Situasi Mungkin Terpanggil Rasanya Untuk Di masyarakat Di masyarakat Terpanggil Untuk Memegang Jadi Kelian Kelian 12 Tahun 12 Tahun 12 Tahun Pada saat Dapat di Redos Kelian Ternah Dosen Ngambil Berkesenian Kita Durung 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 Untuk Khusus Durung Sepenuhnya Total Sudah Berhasil Kira-kira Sudah Berhasil Bersama Rekan-rekan Perjuru Menata Dibanyar Bagus Keuangan Dan Artinya Kooperasi Artinya Banyak Sudah Artinya Setelah Neket Yang berpikir Harus Menghusus Setelah Mengabdi Masyarakat Harus Kita Berbuat Sesuatu Untuk Masyarakat Fokus Untuk Neket Lepas Artinya Mohon Pengunduran Diri Karena Akhirnya Akhirnya Wawud Yang ke Kini 2014 2012 Setelah Sebelum Berakhir Yang membentuk Relawan Artinya Membentuk Suatu Relawan Kemanusiaan Relawan Legu gondong Untuk Masyarakat Artinya Masyarakat Sudah Mau Tahui Keberadaan Khusus Keamanan Keamanan Di Sanur Karena Dari Dua Bulan Dari Satu Bulan Itu Bisa 54 Kali Penjama Saat Neket Maka Membentuk Suatu Breaker Yang Impon Di Sanur Untuk Menjaga Keamanan Di Sanur Perjalanan Hidup Setelah Neket Artinya Melah Kelukisan Sebelum Menginjak Topeng Artinya Kembali Mulai Berkesenian Mulai Berkesenian Melatih Saat Neket Melatih Berapa Lima Sekegong Anak Anak Yang Latih Di Sanur Berhasil Semuanya Sampai Membantu Pementasan Dan Yang Juga Pernah Di Sanur Artinya Mengadakan Suatu Para Dogong Kebiaran Anak Sebenarnya Awal Dari Denpasar Denpasar Mengadakan Parado Gong Kebiaran Anak Di Sanur Yang Memberanikan Diri Dengan Modal 11 Juta Dari LPD 11 Juta Akhirnya Yang Membuat Proposal Mengajukan Pak Wali Keluarlah Dana Yang Sudah Di Pergunakan Denpasar Semakin Karena Rekan-rekan Kita Di Kecamatan Lain Tidak Bisa Mengikuti Densal Se-densal Sampai 25 Gong Kebiaran Anak Kembali Lagi Ketopi Setelah Yang Bertemu Dengan Orang Spiritual Jepang Bertemu Artinya Temu Ini Salah Satu Temu Ini Temu Yang Membuka Tour Spiritual Wayang 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 Yang Mengadakan Tour Spiritual Temu His Repol His Mengadakan Tour Menjual Tour Spiritual Salah Satunya Yang 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 Pertama Dia Mencari Balian Di Kerasom Kedua Kebangli Ketiga Baru Tour Artinya Waktu Dari Tamu Spiritual Mencari Seorang Pak Dekaro Artinya Profesi Pak Dekaro Sebagai Balian Atau Pergino Sudah Diketahui Karena Dia Memiliki Spiritual Dia Seorang Meditator Artinya Pergino Plus Plus Pergino Plus Artinya Mencari Setelah Mungkin Apakah Nasib Dia Memang Itu Tidak Tidak Malu Untuk Kalah Di bidang Spiritual Di Bali Di Jor Kali Padahal Ajak Dukar Pikiran Ilmu Jepang Jepang Terakhir Biasanya Setiap Bulan Ada Dua 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 Gini Yang Kita Selalu Dibawa Kekuatan Kemampuan Ini Yang Betul Jepang Terakhir Artinya Kadang Cacat Bimor Berjalan Cacat Orang Kemampuannya Tinggi Sekali Tidak Coba Dengan Menyerang Artinya Dia Jigong Namanya Jigong Dari Jepang Pertama Dia masuk Dia Heran Dengan Kekuatan Masih Rumah Dan Lain Sebagainya Tidak Tidak Merasa Bangga Saya Berada Di atasnya Tamu Cacat Dari Seperti Akhirnya Setelah Kita Mengadu Yang Kasih Gambaran Tarawangan 25 Niki 25 Gamar Semuanya Beliau Tahu Salah Satunya Yang Pertama Ini Lukisan Kamu Lukisan Raja Bali Pertama Raja Bali Pertama Kamu Lukis Yang Terkejut Tahu Akhirnya Setelah Semuanya Tahu Ini Kekuatan Di Suatu Tempat Tahu Dia Terkait Dengan Niki Rasa Tia Kalah Ya Pokoknya Begini Aja Saya Akan Bantu Kamu Terawang Kamu Baru 50% Saya Akan Bantu Ya Silahkan Bantu Saya 50% Biar 100% Boleh Saya Bantu 20% Saja Ya Kasih 20% Setelah Dicas Besoknya Harus Berapat Pahat Tia Lapa Di Coyok Kajang Buman Bakat Pahat Kayu Dijol Kayu Jepun Dulu Mati Awal Tidak 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 Enggapun Utusan Enggapun Pengelingsir Langit Pak Dea Yang Mengutus Niki Untuk Supaya Pak Dea Kembali Memiliki Energi Berkesenian Dibalik Perjalanan Pak Dea Sebagai Seorang Gait Sebagai Klian Sebagai Di Gondong Dan lain-lain Niki Akhirnya Kembali Diarahkan Untuk Dedikasi Berkesenian Tidak Jauh-jauh Dari Ayahan Patut Luar Biasanya Jadi Yang Bisa Menangkap Artinya Kenapa Pak Dea Dari Awal Sampai Sekarang Masuk Mengembangkan Rumah Topeng Yang Jelas Step by Step Ini Yang Penting Kita Bagi Untuk Pemirsa Tidak Ada Kata Terlambat Hal Yang Paling Paling Penting Yang Bisa Simpulkan Dari Perjalanan Pak Dea Yang Mungkin Tidak Ngirim Belen Tidak Ampun Kenit Tidak Ampun Terus Pertanyaan Niki Sudah Dibahas Dari Awal Pak Dea Berkreasi Dari Dari Selian Pemirsa Juga Yang Menonton Niki Juga Bertanya Tanya Mungkin Tidak Ada Pertanyaan Pade Niki Mungkin Pade Bisa Jelaskan Sedikit Perkembangan Tentang Sejarah Topeng Yang Ada Di Sanur Artinya Kan Mungkin Tidak Waktu Belum Lahir Jadi Dari Awal Shironu Uning Pade Sampai Saat Ini Di Desa Sanur Coba Ceritakan Sikit Pade Ya Betul Yang Masih Anak-anak Saat SMP Yang Menjadi Suatu Kebanggaan Bagi Tia Dan Mudah-mudahan Mulai Sekarang Kita Bersama Adik-adik Juga Membangkitkan Suatu Seni Di Bali Dan Selalu Menghormati Beliau Beliau Yang Menjadi Pemula Penggerak Topeng Itu Sendiri Tahun Berarti Tahun Berapa 75 75 Yang Ingat Masih SMP 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 Sudah Ada Pementasan Di Segarun Satu Yang Pementasan Untuk Menghibur Masyarakat Ada Janger Non Ada Calon Narang Banyarsinggi Yang Mengisi Dan Topeng Dari Sinu Yang Terkenal Saat Topeng Berbahasa Inggris Bapak Redon Bapak Redon 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 Kemah Redon Tukang Sopir Terak Tapi Dalam Suatu Yang Menjadi Suatu Carang 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 Di Sanur Sudah Ada Berbahasa Inggris Ini khusus Bahasa Inggris Makanya Ada Istilah My name Is Mr. Tutut Saya Kira Asana Asana Beli Jagro Sal Makanya Topeng Ditarikan Pak Tut Jagro Ini yang paling terkenal Di zaman Topeng Yang berbahasa Bahasa Inggris Setiap Jam 7 Sudah Dapat Tunjuk Di Segara Di Jawa Pura Segara Sudah Penuh Masyarakat Umum Masyarakat Umum Di luar Untuk Perjun Pariwisata Kelas turis Berbeda Artinya Di belakang Masyarakat Di belakang Kursi Membalik Tiap Malam Bergantian Calon Narang Lagi Topeng Calon Narang Singilangon Makanya Sebelum itu Orang itu Tidak mengenal Calon Narang Cuma Satu-satu Di Sanur Karena Terlupa Tidak Pernah Di Ekpo Artinya Dari tahun Setiap Setiap Hari Rasanya Kita Menonton Calon Narang Lengkap Yang Diperunyuk Disegara Oleh Semeton Singilangon Kabung Kepung 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 Kemudian Jadi kan Aduhan Kita Nanti Kedepanan Anak Muda Selain Membuat Patung Topeng Ini Juga Ada Gairah Untuk Menarikannya kan ini bagian dari hatinya apa deh, makin sejauh mana ada di sini apa deh. Ya, itu semua, wajib, awal-awal daripada tiang artinya di tahun 2015 lah itu. Mengawalnya belajar sendiri, setelah kembali Jepang kan, awal topeng terus, tapi tidak pernah berhasil kan, artinya contohnya, kan, ampun ya kini peragat lagi, begitu apa Pak Anem bingung, setelah beragat lagi, rote, 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 katamplasa, akhirnya penyah, gitu-mahin. Gendang kan terus, karena dari sana yang berpikir kita harus punya guru, harus punya guru, dan walaupun gurunya nanti dari Nis, gurunya dari Dijon ke sekalau, nidang berguru, Pak Ut yang berpikir dan menung, artinya terpikirlah beliau, Itu bagus, adu-adu kakiah, adu-adu kakiah, dan menunggu salit pidado. Terpikir diang mereka karena itu, mereka bisa dipindahkan dulu, sehingga melalui ke Gerio. Juga salit pidado di Geria Sindu, dikod yang mereka kebetulan salah parkir, salah parkir sepeda motor, mulanya melalui, di jenis, lalu, di muka, suaminya ketemu dia Tuhan yang diinginkan Mula ini diinginkan Sebelumnya memang ada dikabungkan di SM3 di pertemukan di tempat parkir di ajang warung Berikut ya, memohon itu bagian yang ngai tapal tapi yang telah guru Yang kalau jadi belajar hari ini, nangis Tuh bagian bosing, sudah tidak melihat apa lagi Tidak bisa kalau melatih Oh iya, apun kenten ya, pun iki bantan Banyak yang tetap melatih cuman, banyak yang wintan, nak matahkan Mangdone leda, Ratu Akyah, ngga hantian gurun dia Pangwintan, ngga hantian, ngga hantian gini Itu nangis lagi, itu maruh dimuruk, segala macam ini Banyak ini, besoknya lagi diarahkan Pak teman-kenten kegela, sentikan seseorang, ngga hantian itu Kepala gula dan kan seperti ini, kegelanggut Kepala gula untuk tawangan seperti ini Kita bergulangan, saya bergulangan dielahkan Bagi yangis itu, kita bergulangan dielahkan Pembusan bergulang, kita bergulanya Ini bisa sendiri, tapi banyak yang diselesaikan Kepala gula dielahkan tidak lainnya? Iya, seperti-seperti yang dari bambu nah selanjutnya sudah artinya Hai pengharian beberapa jenis topeng yang dari dari yang pada inginkan eh makinkan sambung dan rumah topeng jadi bagaimana animo generasi muda kita disandur untuk mempelajari kesenian membuatnya ada pemikiran nah dulunya disandur ini terkenal sekali dengan pomatung tukang ketapel kewakean gitu kenal dengan seniman-seniman pahat lagi yang mengawal dari sana tuh gimana kalau kita hatiin saya harus bisa membangkitkan seniman ada saya bukan seniman topeng mungkin nanti ke depan kalau sudah berusaha mungkin kita akan bisa bergabung kepada seniman-seniman yang yang ada di Sanur gitu maksudnya Hai akhirnya muat yang kita cari karena ada tanah kosong bikin muntahnya Boyan Chandro daripada pengurusan ini ada tiga ada Boyan Chandro Madi Damo Swatanoan kini kekali kini gayaen malu kini tempat pokoknya jangan lapis gayaeneng tempat gitu artinya ngideh dijocok tiang itu ada berdiri setelah berdiri datanglah Aji Padi apa sebenarnya tujuan Padi ngai kini ya kini wajib yang membangkitkan seniman di Sanur gitu banyak ada seniman tapi satu-satunya tuh kakiang lagi kan belum pernah diangkat di pasar karena ada liu wajib atau nama hati kakiang lagi ahli padahal Pak chatro dudumun berlangganam mereka oke ada terkenal satu-satunya anak murid sungguro pengguna bertaruh Pernumadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge untuk menyiapkan bahan baku kayu yang persilahkan adik-adik SD SMP silahkan datang dan belajar nanti kalau sudah selesai tapalnya bawa pulang gitu tiang ngorto nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge respon, periode satu nge yang mengawali karena dampak pandemi ini terpaksa, karena jadi kalau keluarga silahkan cari uang masing-masing yang mengarahkan mereka, yang yang silahkan sekarang masuk yang kedua nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tapi tetap sebagai sudah berkelarga, yang kumpulkan dari siniman dini, siniman ogok-ogok, ayo kita besarkan artinya angkat rumah topeng ini agar menjadi rumah topeng dan pasar misalnya, tempat belajar. Nanti kalau sudah sama-sama kita mengetahui dengan pola pembuatan topeng, nanti untuk selanjutnya baru kita mudah-mudahan ke depan lagi, sudah normal lagi, pandemi sudah reda, artinya bisa anak-anak bisa ke sini, kan lebih banyak nanti kita akan bisa mengajar anak-anak untuk rumah topeng ini, untuk persiapan untuk anak-anak. Sementara lagi terus memproduksi lagi, artinya kewalahan di bahan baku, bukan kewalahan bahan baku, bahan baku gampang, tapi membeli, berarti uang. Kalau laku topengnya satu, baru kita pakai setengah. Artinya bensin ini. Bensin, ya. Selama ini artinya kayu napi yang paling banyak dipakai, Pak. Selama ini kayu. Untuk latihan, kayu napi memang nge. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Akhir-akhir ini karena artinya bensin ini telah, kalau tidak ada bensin, bensin di dapur telah, artinya untuk mereka kan jelas telah, terpaksa artinya, pakai suar, namunnya suar. Jadi suar dah, dos. Tapi idealnya boleh, Pak, deh. Ya, boleh untuk yang mempercayai kekuatan, terkait dengan sungguh. Berarti mau sesuatu, boleh. Ya, ini sekadinya sana adab adalah kodian, kok boleh juga, Pak, deh. Minam, ya boleh, dan boleh. Dan diwasa untuk panjang-panjang, kan jelas, ya, anak-anak. Ya, yang mas-mas. Tapi, menarik, Pak, deh. Menarik, belikung. Artinya, makinkan satu bulan, ini kan anginnya parat, ini. Parat anginnya, artinya, pohon yang tumbang. Jika pemirsa, memiliki kayu-kayu yang memang stand-by, bisa dioper ke... Bisa disumbangkan. Untuk belajar di sini. Nah, pihak terkait, ini. DKP, misalnya. DKP, DKP, kayu-kayu pergi, Pak. DKP, itu menarik. Bukan untuk jadual beli, hanya untuk belajar. Kalau bisa, silakan dibawa ke rumah topeng. Untuk mendukung juga kegiatan ini, dan juga anak-anak yang bisa belajar. Tiang sebagai pengelisir, lebih aman untuk memajukan. Luar biasa, artinya perjalanan, Pak, deh, sampai makin sudah terwujud, sebuah tempat pelestarian. Jadi, tempat pelestarian, dan tempat bagaimana generasi muda, yang mungkin ada yang menyukai, tapi dia tidak tahu, saya harus kemana ini. Nah, dengan ada tayangan ini, paling tidak, Wentenlah berbagi informasi, bahwa jika ada masyarakat, yang artinya, anak-anaknya ingin belajar, bahkan bapak-bapaknya, belum ingin belajar, berbagi, tentang seni pahat, seni pahat, seni pahat tupeng, nah, ini yang memang, berdofisi lidi di pasar, tidak jauh-jauh bisa datang ke Sanur, ke Pak Dekaro. Di sini kita bisa berbagi, dan memang, spiritnya adalah, spirit Nanduren Karangawa, kalau di Sanur, pasti spirit utamanya adalah Nanduren Karangawa, bagaimana kita, mengatur ayah-ayah, untuk memang pelestarian. Nah, mudah-mudahan, ini harus sudah mencari, kita kan, kita harus hari memargi, artinya untuk Pak Dek, membagi kemampuan, dan walaupun dalam, dalam, Nabi, dan keterbatasan, Pak Dek memulai, artinya, yang Tia ngeliat, Pak Dek memulaikan, dalam kurun waktu, yang lumayan Pak Dek, ampun, ampun, seharusnya ampun, tidak memulai, tetapi, tetapi, yang Tia ngeliat adalah, bagaimana semangat Pak Dek, untuk memulai ini, di usia Pak Dek, yang ampun, nah seharusnya ampun, santai lah, semangat Pak Dek untuk belajar, berbagi, sangat luar biasa sekali, kemampuan Pak Dek di seni, tari, terus adanya, kekuatan spiritual, yang Pak Dek dapatkan, berbagi, dan ini kan tidak mudah, memang bawaan lahir juga, tapi, di balik semua ini, mungkin Tia yang sedang berhigong, memiliki pandangan yang sama, bagaimana, paling tidak, sesidat-sidat bisa membantu, eksistensi daripada, rumah topeng, dan kehadiran pemerintah, sangat diharap, sangat, sangat, dan Niki pun memang saran, dari, pemerintah kota Denpasar, untuk bagaimana, mengangkat, rumah topeng Niki, dan mungkin saja, akan ada rumah topeng, rumah topeng, rumah topeng, rumah topeng lainnya, yang pun Gendan kan, luar biasa, kegiatan kita untuk melakukan, pelestarian, nah, bila-bila kan, kalau kita melihat, selama Niki, generasi muda yang ada, di Sanur, yang selama ini, di Tia yang melihat kan, Sanur, makin, emangkinan dari, kalau kita melihat dari, percaturan festival barong, selalu dimenangkan oleh Sanur, nah, makin mulailah kita, angkat juga, tupe yang mengendal diki, artinya, lengkap dari koleksi, artinya, kebudayaan di, desa pesisir Niki, yang rasa, taksu tupeng, taksu bebarongan, Niki, kuat, sangat kuat, dan kira-kira, artinya, kita tidak hanya berbicara, Niki, berbicara, membagi, Nafi, Niki, jadi Niki, sebagai awal, Niki, apa yang kita lakukan, Niki, bincang-bincang, Niki, sebagai awal, untuk memulai, sebuah program, ruang pusaka, milik dinas, kebudayaan, kota dan pasar, Niki, dan lebih lanjut juga kan, kita harapkan, Pak D juga membagi, ilmu Pak D ya, baik Niko, di, kemampuan Pak D di, tari tupeng, kan Niko, kita akan bagi juga, dan juga, bagaimana Pak D membagi, ilmu dan kegiatan, yang dilakukan, oleh teman-teman, seni mandriki, dalam melakukan paha, berarti, dikomenten, dikomenten, ada yang bisa, bisa kita bagi, hari Niki, lebih lanjutkan, kita juga ingin, menyaksikan, pemirsa juga ingin, menyaksikan, realitanya, seperti nafis, apa sih, kegiatan, di rumah topeng, baik pemirsa, yang ada di rumah, pemirsa ruang pusaka, Niki adalah, edisi kedua, ruang pusaka, cultural space, heritage space, milik, kota dan pasar, merupakan, sebuah media virtual, untuk berbagi, tentang, seni budaya pusaka, di kota dan pasar, Citiang mengaturkan, terima kasih, yang sebesar-besarnya, pada segena pihak, yang membantu, dalam melancarkan, kegiatan hari Niki, dan semoga, apa yang kita lakukan, semoga apa yang kita lakukan, yang kita bagi, di hari ini, bisa bermanfaat, bisa berguna, dan semoga, ruang pusaka, ruang pusaka berikutnya, rumah topeng, rumah topeng berikutnya, akan selalu, bermunculan, di kota dan pasar, khususnya, dan di Bali, pada umumnya, Sina putih, untuk Pak Nama Santie, Pak D, Om Santie, 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 Om. Orang, Selamat menikmati 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 Selamat menikmati